Halo Sobat Traders, kembali berjumpa dengan saya, Lindu, analisi Java Global Feature. Nah Sobat Traders, di video kali ini kita akan membahas mengenai compression, supply, and demand. Di mana kita dapat mempelajari arah pergerakan harga naik atau turun, seberapa kuat trendnya, kapan akan berbalik atau meneruskan pergerakannya. Nah Sobat Traders, ada klu-klu di mana kita bisa mengetahui area supply dan demand, dan di mana kita harus melakukan open buy ataupun open sell yang terbaik. Mari simak videonya berikut ini. Halo Sobat Traders, kali ini kita akan mempelajari mengenai compression, supply, and demand. Di mana dengan compression, supply, and demand ini, kita akan mengetahui pergerakan harga, apakah masih kuat naik atau turun. Dibantu dengan supply zone dan demand zone. Apa itu demand zone? Dimension itu area permintaan, di mana jika permintaan semakin tinggi, misalnya supplynya tetap, pasti harga itu akan naik. Sehingga kita bisa lihat di sini harga akan terus naik. Nah supply zone, kita tahu, hukum ekonomi kalau persediaan makin banyak, tapi permintaan misalnya tetap, ya, harga itu akan turun. Semakin banyak persediaan, ya, sementara permintaan tidak naik, maka harga akan mengalami penurunan. Ya, dan nanti kita akan contohkan dalam Meta Trader mengenai demand and supply zone ini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, bagaimana kita melihat compression supply and demand. Biasanya sudutnya itu sekitar 45 derajat, ya. Misalnya seperti ini, curam, turun. Ya, kemudian perlahan mengalami kenaikan, ya. Naik, ada koreksi, naik, koreksi, gitu ya. Tapi arahnya naik, gitu ya. Nah ini compression, biasanya setelah terjadi compression yang sudutnya biasanya sekitar 45 derajat, Ya, setelah mencapai area supply di sini, terus langsung turun, ya. Lebih kencang daripada yang sebelumnya. Nah, ini juga contohnya, ya. Ketika naik, terus terjadi di sini compression turun perlahan-lahan, ya. Sudutnya 45 derajat juga, kisarannya seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui sudutnya 45 derajat? Enggak usah pakai busur, gitu ya. Tapi kita lihat aja antara sumbu X, ya, yang biasanya datar, gitu. Itu bisa pakai crosshair, nanti saya tunjukkan di MetaTrader. Dan sumbu Y yang vertikal, gitu ya. Nah, antara tengah-tengahnya itu pasti 45 derajat, gitu ya. Jadi, enggak usah pakai busur, kita bisa lihat kira-kira sudut 45 derajat, gitu. Gimana? Nah, ini setelah turun, compression, gitu ya. Ada compression, compression. Nah, kemudian bergerak naik, ya. Lebih kencang, seperti itu. Ya, jadi langsung melebihi posisi tertingginya yang sebelumnya. Ya, sobat trader. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya kan, harga sedang turun. Kemudian terjadi pergerakan naik-turun, naik-turun, gitu ya. Nah, ini ada area-area demand-nya. Berdasarkan posisi, kalau mau naik, berdasarkan posisi yang terendah dengan terendah, gitu ya. Kita bisa lihat beberapa. Nah, kita bisa lihat di sini, posisi terendah yang ini enggak menembus posisi terendah yang sebelumnya, ya. Ini juga. Ya, jadi ada beberapa area-area, ya. Yang di sini, ini berdasarkan terendah ini ke terendah ini. Itu ya, nah, ini posisi terendah ini, ya. Lama-lama naik, 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 naik. Ini sekitar sudutnya sekitar 45 derajat. Nah, begitu terjadi break, ya. Bukan hanya break ini, tapi juga break terendah ini, gitu ya. Ya, turun, rasis. Ya, jadi justru kita siap-siap, ya. Bukan siap-siap istilahnya, apa, ambil buy-buy-buy di sini, justru kita siap-siap di sini untuk ambil posisi sell. Karena setelah compression, mencapai area supply, atau area demand, itu ya, akan terjadi jual atau beli. Nah, ini contohnya juga, ya. Setelah turun, melebihi posisi terendah ini, turun. Kemudian dia mulai naik. Nah, ini ada area demand-nya, ya. Dibuat, gitu. Nah, ini masih terus naik posisi terendah, ya. Tidak melewati posisi terendah sebelumnya, ya. Nah, ketika sampai, atau mendekati, ya. Tidak hanya sampai, tapi bisa juga mendekati. Nah, ini mungkin ngepas atau kurang sedikit, gitu ya. Terus, kemudian turun. Ya, turun, ya. Drus, kita bisa sell di sini, ya. Arahnya bisa sampai posisi ini. Ya, kita tidak ambil target profit-nya. Oh, ini harus turunnya kenceng, gitu. Sampai ke, misalnya ke sini. Kita tetap pasang target 1 berdasarkan terendah ini, target 2, target 3, target 4, target 5, seperti itu. Mari kita coba, di, mari kita coba di MetaTrader. Kita bisa lihat ini posisi USD, JPY. Ya, ada posisi di sini, kita bisa lihat ada posisi tertinggi. Ya, posisi tertinggi pertama ini, yang paling tinggi. Ini posisi paling rendah, ya. Nah, kita bisa lihat contohnya ini, kita bisa buat area supply. Area supply itu yang di atas. Kita lihat. Ya, object, shapes, rectangle. Tarik, bisa. Ini kalau area supply dibuat dari tertinggi. Pertama, ke tertinggi kedua, atau ketiga, gitu ya. Bisa, bisa berdasarkan ini, bisa dari tertinggi ini, atau tertinggi ini, gitu ya. Kita, oke, sobat trader. Oke, sobat trader. Ya, ini ditarik dari sini ke posisi sini, ya. Tertinggi yang ini. Nah, ini terendah ini, bisa kita buat insert object, shapes, rectangle, dari posisi terendah ini, bisa ke posisi yang terendah ini, ataupun ini. Kita coba tarik saja berdasarkan yang kedua, ya. Ya, ya, ini di sini sesuai, ya. Pas juga di sini. Oke, sobat trader. Memang ada lebih di sini, tapi tidak masalah. Kan tidak melewati posisi terendah. Terendah yang ini, sebelumnya, ya. Nah, ini adalah dimension. Area permintaan, dan ini adalah area supply. Ya, kita bisa lihat di sini ketika dibuat ini. Nah, terbentuk. Akhirnya, ini ada turun. Sudutnya sekitar 45 derajat, ya. Kalau kita lihat, kita coba tarik di sini, ya. Dari posisi tertinggi ini, ke posisi terendah ini, ya. Bisa kita lihat di sini, sudutnya 45 derajat. Ya. Kita coba pakai crosshair ini, ya. Crosshair, ya, seperti yang saya katakan. Di mana yang horizontal adalah sumbu X, dan yang vertical ini adalah sumbu Y. Kita lihat di sini, bahwa memang sekitar 45 derajat, atau 50 derajat, lah. Ya. Sudut yang merah ini. Ya. Artinya ini sudah memenuhi compression, ya. Kita bisa buat, misalnya. Kalau terjadi hal seperti itu, kita bisa lihat, ya. Ada compression. Misalnya ini kan, posisi. Seperti ini, ya. Lalu, ada lagi, kita bisa lihat, ya. Posisi. Ya, ada compression-compression. Ya, berdasarkan posisi tertinggi ini, ke posisi tertinggi ini, gitu ya. Tertinggi ini, ke posisi tertinggi ini, gitu. Ya. Jadi, ada compression-compression, di mana posisi tertingginya tidak melebihi posisi tertinggi sebelumnya. Nah, memang sempat ada ini, melewati ini, ya. Nah, tapi ketika melewati ini, ini enggak, enggak, apa, istilahnya, grafiknya belum selesai ini, ya. Setelah selesai ini, ada grafik selanjutnya, ini kembali lagi turun, ya. Kembali lagi turun, jadi dia tidak melanjutkan kenaikannya, ya. Sehingga masih menunjukkan bahwa, ya, masih akan terjadi trend turun, seperti itu. Nah, kita bisa lihat, misalnya, di posisi yang tertinggi ini, misalnya kita buat posisi ke tenggel lagi, ya. Ini posisi tertinggi ini ke posisi tertinggi yang ini Nah, ya. Ketika dibuat ini, ini sama dengan posisi ini, sempat naik Oke, tapi satu grafik ya, belum selesai ya, kemudian muncul grafik baru masih turun Oh, ini berarti masih ada peluang nih, untuk turun Ya, begitu Tapi, ternyata hanya sampai di batas Kita bisa lihat di sini Kita bisa lihat di sini Akhirnya, setelah compression-compression ini Harga terus mengalami kenaikan Ya, kita bisa lihat Akhirnya sampai ke Area Supply Ya, Sobat Trader Sudah lihat kan videonya Cukup menarik bukan? Nah, kalau Sobat Trader ada pertanyaan Jangan lupa menuliskan di kolom komen yang terdapat di media sosial kami Dan juga Sobat Trader Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan juga klik loncengnya Supaya Sobat Trader sekalian mendapatkan update-update video dari kami Sobat Trader Saya juga menginfokan kepada Sobat Trader untuk bergabung di dalam komunitas kami Telegram Forex Simpro Community Di mana di Telegram Forex Simpro Community ini Sobat Trader dapat berinteraksi dengan trader-trader lainnya Dapat juga berkomunikasi dengan analis-analis Sobat Trader juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan berita-berita Sobat Trader Sobat Trader juga akan mendapatkan hasil-hasil dari live trading yang telah kami lakukan Bahkan update-update dari live trading tersebut Jangan tunda lagi Sobat Trader Mari bergabung bersama kami di Telegram Forex Simpro Community Trade by yourself and safe trading Salam Profit Terima kasih telah menonton